Sering diledek dan dikucilkan, ternyata ini alasan menhok Ayu Tingting, Oga bergabung dengan game artis. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Adanya geng artis seperti sedang menjadi tren di kalengan para pesohor tanah air. Banyak di antaranya yang kerap membagikan momen keseruan saat sedang berkumpul. Sebut saja geng artis Menteri Ceria yang terdiri dari Luna Maya Ayu Dewi, Melanie Ricardo, Edric Chandra, dan Iwet Ramadan yang selalu nampak kompak dalam setiap momen kebersamaannya. Namun hal itu nampaknya tidak dilakukan oleh Ayu Tingting. Ia dikabarkan tidak memiliki geng artis seperti pesohor lain. Meski demikian, ternyata artis cantik ini memiliki alasan mengapa dia tidak gabung geng artis. Seperti apa? Simak ulasannya berikut ini. Ayu Tingting tak miliki geng artis. Diketahui janda satu anak ini tidak gabung dalam geng artis seperti pesohor lain. Ia tak nampak memperlihatkan momen-momen keseruan seperti artis lain. Ayu Tingting memang tidak memiliki dan ikut gabung dalam geng artis. Ia terlihat lebih menyibukkan diri dengan bekerja dan juga menghabiskan waktu dengan anak sematawayangnya Bilkis Humayro Razak. Pedangdut cantik berusia 30 tahun ini kerap kali dianggap tidak diajak untuk gabung dengan banyak geng artis lain bahkan dianggap dikucilkan oleh para netizen. Namun ternyata ia memiliki alasan lain dibalik ketidak ikut sertaannya dalam geng yang sedang hits di kalengan sosial lita tersebut. Putri sulung ayah Rozak ini mengaku merasa lebih nyaman berteman dengan kawan-kawannya semasa sekolah atau orang di lingkungannya. Kalau untuk sesama artis ia takut merasa kurang nyaman dengan berbagai faktor. Menurutnya teman-teman dekatnya itu lebih fleksibel diajak kemanapun dengan gaya sederhana yang menjadi ceriasnya selama ini. Sedangkan kalau untuk rekan artis lain ia takut merasa janggung. Tergantung setiap orang punya kesenangan masing-masing Aku seneng sama teman-teman aku Teman SMA lingkungan rumah mereka bisa aku ajak susah Bisa nongkrong di mana aja Ujar Ayu Tinting di kutip hoops.id Kalau sama artis takutnya aku ajak kesini Mereka gak seneng, gak terbiasa Kalau teman-teman aku biasa diajak lesean Karena bisa diajak kemana aja Pungkasnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tolak cinta Syahrul Gunawan Ayu Tinting justru terang-terangan lamar aktor beristri ini Tanyakan orang tua mungkapan Kisah cinta Ayu Tinting kerap menjadi sorotan Ayu Tinting sempat diisukan dekat dengan Syahrul Gunawan Usai sang aktor kerap meninggalkan komentar Diunggahan sang pedangdut Namun Ayu Tinting dikabarkan menolaknya Hal tersebut sempat diungkap oleh sahabat Ayu Tinting Yakni Ivan Gunawan dalam tayangan Youtube Mob Channel Dalam tayangan tersebut Desainer kondang yang akrab di Sapa Igun itu Membenarkan bahwa Syahrul Gunawan memang mengincar Ayu Tinting Sudah sejak lama Tetapi Ayu Tinting telah menolak cinta dari Syahrul Gunawan Nih gua klarifikasi dulu siapa tau Syahrul Gunawan nonton Kata Igun Syahrul Gunawan itu dari dulu ngarep sama Ayu Tinting Tapi gak ditanggepin sama Ayu Tinting Bebernya Jadi ya Syahrul udah fokus aja sama daerahnya gitu Tandasnya Tak hanya itu Syahrul Gunawan juga pernah mengakui Melakukan pendekatan dengan Ayu Tinting Dilansir oleh greatpop.id dari laman surya.co.id Hal tersebut terungkap saat perbincangan Syahrul Gunawan di Youtube Indusiar Kalau itu sih sudah lama Sudah lama saya juga waktu itu masih fokus di pemilihan disini Di Bandung teruskan Jadi ya sudah gak ada komunikasi lagi Ya saya akuilah kalau saya pernah melakukan pendekatan Ujar Syahrul Gunawan di Youtube Indusiar Sementara itu Ayu Tinting sendiri hingga kini Diketahui masih menjomblo dan tak memiliki kedekatan dengan pria manapun Akan tetapi pelantun lagu Sambalado ini pernah memberanikan diri Untuk mengajak nikah seorang aktor yang sudah beristri Dilansir dari sosok.id aktor yang dimaksud adalah legenda Bollywood Syahrul Gunawan Lamaran tersebut diajukan oleh Ayu Tinting pada 2018 silam Tepatnya saat sang aktor kawakan membuat sesi tanya jawab lewat akun Instagram miliknya Iseng-iseng berhadiah Ayu Tinting pun dibuat kegirangan saat pertanyaan yang ia ajukan Dijawab oleh sang aktor Tak main-main Ayu Tinting nekat melamar aktor India yang sudah mendunia itu Will you marry me sure? Maukah kau menikah denganku? Tanya Ayu Tinting Mengejutkannya Syahrul Gunawan dengan senang hati menerima lamaran yang diajukan oleh sang biduan Of course please ask your parents when Girang lamarannya diiakan oleh sang aktor Ayu Tinting pun mengunggah balasan dari pemain kutskutsuotahe itu di Instagram pribadinya At AyuTinting92 Tentunya lamaran dan jawaban tersebut hanya sekedar jandaan diantara fans dan idolanya Mengingat Syahrul Gunawan sendiri telah memiliki seorang istri cantik yakni Gauri Khan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!